RINGKASAN IPS KELAS 10 APBN PENGERTIAN APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini Khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 Pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Asumsi dasar APBN Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN Asumsi dasar tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, nominal produk domestik bruto, inflasi YOY, rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak, produksi atau lifting minyak, lifting gas, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan tingkat kemiskinan Fungsi APBN Fungsi APBN APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum APBN mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya Asas penyusunan APBN Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas, penajaman prioritas pembangunan, dan menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!